Keluarga pelaku ibu muda yang melakukan pencabulan dan perekaman terhadap anaknya di Bekasi mengaku sok dan kaget beredarnya video viral di sosial media, ditemui pos kota, ko, ID ayah pelaku Karmo di kampung Pakuning, desa Sukarahayu, kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi mengungkapkan detik-detik anaknya diamankan polisi. Pada Rabu, 5 Juni 2024 lalu saat dia sedang bersantai tiba-tiba disodorkan video pencabulan oleh saudaranya. Lalu mengatakan apakah Karmo mengenal sosok wanita dalam video tersebut, adegan video pencabulan yang berada di dalam sebuah kamar pun dibenarkan, bahwa itu merupakan kamar anaknya Aka. Pelaku yang berada di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor kemudian dihubungi oleh Karmo. Karmo menyebut anaknya langsung meminta maaf atas perbuatannya, pengakuan Aka, ia diimingi-mingi uang sekitar 15 juta rupiah oleh seseorang yang dikenal melalui media sosial Facebook. Karmo bercerita, anak laki-laki berusia 9 tahun yang direkam bersama pelaku merupakan anak dari suami pertama pelaku Aka. Saat ini Aka telah memiliki suami yang bekerja di kawasan Bogor, Jawa Barat dan memiliki anak laki-laki berusia 3 tahun. Sedangkan Aka anak kedua dari tiga bersaudara, diketahui pada Kamis, 6 Juni 2024 pagi. Aka pun dijemput oleh Polda Metro Jaya di Cilengsi, Kabupaten Bogor atas kasus pencabulan bersama anak kandungnya dan viral di sosial media. Rabu? Kamis? Kamis ya? Iya, Kamis ya? Iya, Kamis. Iya, Kamis. Hari Kamis, hari Kamis. Responen bapa langsung ke mana tuh? Langsung samperin Mbak Adenya. Langsung iya kaget. Nggak kaget. Saya belah. Dia di sana. Nggak dong so, informasi udah tau. Dia di sana? Di Cibubur, Mbak. Di Uri Viral, di Cibubur. Oh, dia lagi ke Cibubur tuh waktu itu? Iya. Iya. Bapak sempet telpon tuh? Iya. Lepon. jawabnya apa TAD itu? maafin saya pak biar saya ini masalah kasus ini keinginan TAD sebenernya apa melakukan itu? itu duit lah itu dimingin duit mungkin dia ada pekerjaan atau membayar apa gitu pak enggak karena ekonomi aja gitu ya ekonomi ya dibujuk ya pak tapi enggak cerita pak? kayak ada ancaman gitu itu ancaman kalau dia enggak bikin video lagi itu di ancam bakal di edarin sama persis kayak gitu motivnya sama ya kayak adegan-adegan itu pak tahu enggak TAD ini bercerita kalau pelaku ini dari mana gitu pak dan bisa tahu dapatnya dari mana gitu pak lewat online apa-apa gitu ceritanya paling ke saya kemarin tuh pas TKP sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati